Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Amin ya Allah ya Rabbil Alamin Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala samian Qariban wa huwa ma'aku Allah maha mendengar Maha dekat dan dia bersamamu Kajian kita malam ini adalah doa yang menurut Imam Tirmidhi Menjelaskan dari Rasulullah SAW tentang doa Nabi Yunus Yang barang siapa dengan doa ini Ini saya akan diijabah Doa ini termasuk ismul azam Nama Allah yang maha agung Yang kalau orang membaca doa ini Sesulit apapun Allah janji akan memudahkan Karena sebetulnya sulit Hidup itu bukan masalahnya yang sulit Tapi jauhnya dari pertolongan Allah Jika Allah memudahkan Tidak ada persoalan sulit Jikalau Allah tidak menolong Segala hal menjadi sulit Masalah tidak ada yang bahaya Yang bahaya adalah Salah menyikapi masalah Salah satu diantara kesalahan Menyikapi masalah Adalah sibuk menyelesaikan masalah itu sendiri Padahal seharusnya Kita sibuk mencari pertolongan Allah Karena kita tidak dirancang Untuk menyelesaikan masalah sendiri Kita dirancang untuk mengembalikan masalahnya ke Allah Dan Allah lah yang membimbing kita Menyelesaikan masalah Kisah ini adalah tentang Zunnun Atau Nabi Yunus Yang berda'wah Dan kecewa dengan umatnya Yang tidak mau mengikuti Sehingga beliau marah Dan mengancam Selama tiga hari akan datang Azab Allah Lalu ketika menjelang azab itu Datang Umatnya Meyakini kebenaran Nabi Sehingga berkumpul Dan memohon kepada Allah Nabi Yunus Pergi dan Allah memberikan Teguran Disempitkan Beliau pergi dalam keadaan Marah Lalu Allah menyempitkannya Dalam kegelapan Fidu lumat Dalam kegelapan yang sangat gelap Lalu beliau diilhamkan oleh Allah Disebut kegelapan yang sangat gelap Yaitu dalam gelapnya malam Ombak besar Lalu diundi Sampai tiga kali undian Tetap Yang mendapatkan undian Dan harus masuk ke dalam air Itu adalah Nabi Yunus Sehingga membuka bajunya Lalu loncat ke dalam air Laut dalam gelapnya malam Dan Allah gerakan ikan besar Untuk memakannya Ini adalah nyata Kisah ini adalah nyata Dan tidak hanya zaman dulu Orang dimakan ikan Sekarang pun ada Nah di dalam kegelapan Kalau saudara baca Taksir Ibn Kastir Di sana banyak Dikisahkan Lalu di dalam gelapnya Perut ikan itu Nabi Yunus berdoa La ilaha illa anta Subhanaka Ini kuntu minadzalimin Ini adalah Doa yang sangat dahsyat Lalu Allah Mengijabah Doa ini Fasta jabna lahu Allah mengabulkan Mengijabah Memperkenankan doanya Dan Menyelamatkannya Dari ghammi Dari kedukaan Yang sangat Jadi Allah Mengilhamkan doa ini Dan dibaca dengan benar Dan Allah yang menyelamatkannya Ada tiga kunci Dari doa ini Seperti Membuka Berankas Yang hanya Tiga nomor Yang kalau Setiap Nomornya Presisi Maka Insya Allah Terbukalah Dikabulkan oleh Allah doa ini Satu La ilaha illa anta Ini adalah kalimah tawhid Pengakuan Tiada ilah Tiada yang berhak Disembah Diibadahi Selain engkau Ya Allah Jadi ketika terjadi sesuatu Hati ini langsung Mengakui Kehambaan Dan mengakui Keesaan Allah sebagai Tuhan kita Kita ngaku Bahwa kita ini Tidak ada daya Dan hanya Allah yang maha kuasa Itu posisi hamba Siapapun yang Mau bertauhid Harus mengakui Ini La haula Wala kuwata Tidak kuasa Untuk menolak Balak Tidak Punya kekuatan Untuk mendapatkan Manfaat Illabillah Jadi benar-benar Harus ada Remuknya hati Mengakui Ketidakberdayaan Dan Kemahkuasaan Allah Termasuk Dimakan ikan ini Pasti Biiznillah Selanjutnya Kebodohan Mengakui Diri ini Betul-betul Tidak tahu Apapun Kecuali Allah yang maha Tau yang Nasi ilmu Mengakui Ketidak memiliki Apapun Termasuk Diri ini Bukan milik kita Semuanya Lillahi Maafis Samawati Wa maafil Al Kita harus Mengakui Dengan yakin Bahwa semuanya Milik Allah Termasuk Diri ini Mau diapakan Saja oleh Pemilik Dan tidak Ada Kejadian Illa Biiznillah Kejadian Apapun Hanya Bisa Terjadi Dengan Ijin Allah Maaf Sohba Mim Musibatin Illa Biiznillah Wa Mayu Mim Billah Yahdi Qalbah Tak ada Satupun Musibah Yang Menimpa Kecuali Dengan Ijin Allah Barang Siapa Yang Beriman Allah Memberikan Petunjuk Ke Hatinya Jadi Ketika terjadi Sesuatu Maka kita Yakin Ini Pasti Terjadi Biiznillah Tanpa Ijin Allah Tidak Ada Yang Terjadi Baik Nikmat Maupun Musibah Kalau 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 kita Tidak Berhasil Pintu Pertama Ini Kita Akan Fokus Menyalahkan Makhluk Dan Ini Tidak Akan Berhasil Untuk Menjadi Mustajab Doa Contoh Ketika Kita Di PHK Kalau Fokus Ini Ijin Allah Biasanya Fokus Untuk Menyalahkan Selain Dirinya Kepada Yang Lain Dan Ini Yang Menyebabkan Tidak Berhasil Menemukan Ketuhanan Allah Karena Dia Tidak Mengakui Ini Terjadi Dengan Ijin Allah Termasuk Hilang Uang Hilang Dompet Batal Menikah Dan Lain Sebagainya Sakit Itu Cuma Terjadi Dengan Ijin Allah Tidak Ada Yang Bisa Terjadi Tanpa Ijin Allah Kita Disakiti Ijin Allah Yang Menyakiti Dapat Dosanya Tapi Kita Tergantung Kalau Kita Bisa Menyikapi Dengan Benar Kita Disakiti Bisa Naik Derajat Tapi Kalau Salah Bersikap Tidak Jadi Apa-apa Selain Bertambah Penderitaan Dua Subhanaka Subhanaka Mahasuci Engkau Jadi Di Dalam Kepahitan Itu Kunci Kedua Adalah Husnuzon Kepada Allah Mahasuci Allah Itu Adalah Mahasuci Dari Kesempurnaan Apapun Yang Terbayang Oleh Kita Biasanya Kita Mengatakan Mahasuci Allah Dari Kekurangan Mahasuci Allah Dari Kesalahan Mahasuci Allah Dari Kelemahan Itu Sebetulnya Tidak Pantah Disebutkan Kepada Allah Mahasuci Allah Dari Kesempurnaan Apapun Yang Terbayang Oleh Kita Itu Lebih Sopan Benar Karena Tidak Mungkin Allah Ada Kekurangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Albar Maha Baik Semua Keputusannya Baik Semua Hukumnya Baik Tentuannya Baik Apapun Yang Allah Lakukan Pasti Baik Sepahit Apapun Yang kita Rasakan Pasti Mengandung Kebaikan Allah Ma'adil Al-adil Berarti Semuanya Sudah Presisi Diukur Karena Allah Tahu Keadaan Kita Lebih Tahu Dari Kita Sendiri Tidak Mungkin Allah Tidak Membebani Seseorang Kecuali Sesuai Dengan Kesanggupannya Dalam Perintah Perintah Dalam Aturan Aturan Proporsional Karena Kalau Tidak Pada Tempatnya Tidak Adil Itu Mustahil Bagi Allah Allah Tahu Kadar Intelektual Kita Allah Tahu Tingkat Keimanan Allah Tahu Keilmuan Allah Tahu Fisik Perekonomian Kondisi Mental Pokoknya Allah Sangat Tahu Dengan Cermat Siapa Kita Dan Ujian Apapun Yang ditimpakan Pasti Sudah Diukur Sempurna Harus Yakin Begitu Jadi Tidak Boleh Mengatakan Allah Tidak Adil Itu Dia Yang Zolim Perih Memang Minta Bunga Dikasih Kaktus Minta Yang Indah Dikasih Ulat Memang Allah Memberi Bukan Yang Kita Inginkan Tapi Yang Kita Perlukan Segalanya Indah Pada Waktunya Kaktus Pada Waktunya Ada Bunga Yang Indah Ulat Bulu Pada Waktunya Jadi Kupu Kupu Yang Menawan Makanya Jangan Berburuk Sangka Kalau Ada Hal Yang Tidak Cocok Pahit Si Tapi Pahit Itu Biasanya Sebanding Dengan Tingkat Kurang Yakin Ke Allah Kalau Kita Megang Kepada Keinginan Kita Pahit Kalau Kita Megang Kepada Janji Allah Lebih Manis Kalau Kita Buruk Sangka Pahit Boleh Jadi Engkau Tidak Suka Padahal Baik Menurut Allah Bagimu Boleh Jadi Engkau Suka Padahal Buruk Menurut Allah Bagimu Allah Maha Tau Kalian Tidak Tau Makanya Jangan Sok Tau Ngomong Ini Mudah Tapi Menjalankannya Karena Ini Hilm Hilm Itu Adalah Kesabaran Kalau Ilmu Menurut Rasul Diperolehnya Dengan Belajar Tapi Kalau Hilm Itu Diperolehnya Dengan Mujahadah Latihan Terus Menerus Makanya Kalau Sudah Mendengar Ceramah Ini Tidak Serta Mertak Langsung Soleh Itu Alhamdulillah Kalau Bisa Jatuh Bangun Dulu Karena Kematangan Seseorang Bukan Karena Usia Tapi Dari Pengalaman Jatuh Bangun Itulah Yang Mematangkan Seseorang Nah Jatuhnya Ini Sebetulnya Sarana Kematangan Tapi Jarang Orang Yang Mau Jatuh Padahal Jatuh Bagian Daripada Mematangkan Jatuh Bangun Kita Juga Dulu Waktu Belajar Jalan Tidak Langsung Jalan Benar Ingat Waktu Balita Berapa Kali Kita Kejedot Pintu Berapa Kali Bibir Kita Jadi Doer Kening Kita Benyut Apa Kita Putus Asap Lalu Kita Mengambil Keputusan Akan Merangkak Seumur Hidup Tidak Allah Sudah Membuat Kita Jalan Lewat Sebuah Proses Keseimbangan Yang Rumit Kita Jalani Dan Bisa Berjalan Masya Allah Makanya Berbaik Sangkalah Hadirin Katakan Ini Pasti Baik Pahit Pasti Baik Dalam Getir Tersebut Pasti Baik Ya Allah Pasti Kebaikan Pasti Baik Sebut Terus Ya Allah Pasti Perbuatan Baik Pasti Engkau Sudah Mengukur Segalanya Pasti Ini Untuk Kebaikan Hamba Ya Allah Dan Benar Nabi Yunus Dimakan Di perut Ikan Itu Untuk Kebaikan Beliau Dan Kita Semua Sehingga Kita Jadi Tahu Ilmu Bagaimana Ditolong Oleh Allah Justru Karena Beliau Masuk Kedalam Perut Ikan Keberanian Kita Untuk Khusnuzun Kepada Allah Ini Obat Anak Sesuai Dengan Prasangka Hambaku Itu Dalam Hadis Khusi Demikian Allah Berfirman Jadi Kalau Kita Akan Mengatakan Allah Tidak Adil Maka Itulah Yang Dia Dapatkan Tapi Kalau Kita Mengatakan Ini Pasti Perbuatan Allah Yang Maha Baik Ini Pasti Ada Kebaikan Di Dalam Ini Pasti Allah Sudah Menyempurnakan Perhitungannya Disini Luka Perih Tapi Bicara Saja Terus Dan Allah Pasti Mendengar Apa Yang Kita Katakan Allah Tahu Pergulatan Hati Kita Antara Perih Dan Berbaik Sangka Allah Tahu Pergulatan Itu Satu Saat Satu Saat Allah Tahu Tenang Tidak Ada Yang Luput Allah Dan Kami Mengetahui Apa Yang Dibisikan Di Dalam Hati Lakukan Saja Hadirin Pergulatan Hati Bagaimana Puhujung Surat Al-Baqarah Lillahi Ma Fis Samawati Wa Ma Fil Ad Wa Intubduma Fi Anfusikum Autuh Fuh Yasib Kumbih Allah Dihisap Semuanya Terang Terangan Mau halus Semuanya Ada Diitung Oleh Allah Makanya Silahkan Berbulat Untuk Tetap Berbaik Sangka Walaupun Sakitnya Sampai Disini Itu lagu Belum tamat Harusnya Sakit itu Karena Suudan Ke Allah Hadirin Asal tahu Saja Makhluk Itu Cuma Jalan Bukan Dia Sebab Kalau Kita Disakiti Orang Sebetulnya Dia Cuman Jalan Kita Dapat Ujian Kesakitan Kalau Kita Persepsinya Seperti Mike Tyson Mike Tyson Pasti Ada Sparring Partner Benarkah Untuk Menjadi Seorang Petinju Yang Tangguh Apakah Ada Sparring Partner Jawab Apakah Sparring Partner Untuk Mike Tyson Dipilihkan Bayi Anak TK Anak SMA Yang Culun Pasti Dipilihkan Petinju Yang Paling Kuat Pukulannya Paling Cepat Pukulannya Paling Tahan Pukulan Benar Dan Itulah Yang Membuat Mike Tyson Bisa Bisa Menjadi Tangguh Jadi Kalau Suatu Saat Kita Dikasih Ujian Kompetitor Yang Tangguh Nah Itu Sebetulnya Ciri-ciri Allah Menginginkan Kita Menjadi Makhluk Tangguh Jadi Kalau Penghinaannya Kecil-kecilan Fitnahnya Kecil-kecilan Eh Kamu Caludih Misalkan Caludih Itu Bahasa Sunda Apa Bahasa Indonesia Eh Kamu Petot Ah Biasa Tapi Kalau Penghinaannya Telak Nah Itu Sudah Mulai Mau Tingkat Tinggi Ya Seperti Kalau Ulangan Hanya 2 Tambah 2 Tingkatnya Segitu Tapi Kalau Sudah Logaritma Dan Yang Rumus-rumus Dari dulu juga Nggak bisa Dijawab Itu Sudah Tinggi Jadi Kalau Nanti Pahitnya Pahit Sekali Ujian Nyelek Sekali Nangis Nangis Yang Getir Nah Itu Adalah Sedang Diberikan Makom Yang Lebih Baik Kalau Sabar Dosanya Juga Yang Rontok Rontok Betulan Kayak Pakai Cairan Kimia Tapi Kalau Dioles Oles Hanya Pakai Kuas Ringan Kurang Rontok Itu Dosa Makanya Kalau Nanti Ada Ujian Yang Nyelek Perih Tetap Husnud Ini Pasti Baik Ini Datang Dengan Ijin Dari Allah Yang Maha Baik Yang Tidak Pernah Berbuat Buruk Sekejap Pun Dan Selama Ini Berpuluh Tahun Hidup Selalu Dalam Kebaikan Allah Bergulat Untuk Terus Ingat Kebaikan Allah Selama Hidup Kita Dikala Orang Lain Tidak Punya Iman Kita Dikasih Iman Dikala Orang Islam Belum Sholat Kita Dikasih Sholat Dikala Orang Berbuat Masyid Dibuka Aib Kita Ditutup Dikala Orang Leha-leha Kita Dikasih Ilmu Maka Nikmat Tuhan Manakah Yang Kudus Takkan Hayo Tenggelamkan Kepada Kebaikan Allah Supaya Keluar Subhanak Jangan Hanya Masalahnya Saja Sehingga Kita Suudan Ke Allah Enggak Keluar Nanti Mustajabnya Harus Sampai Kehusnudan Ini Pasti Perbuatan Allah Yang Maha Baik Maha Adil Pasti Baik Untuk Kebaikan Saya Untuk Kebaikan Dunia Akhirat Saya Subhanak Subhanak Tidak Ada Yang Salah Yang Kurang Yang Buruk Yang Meleset Semuanya Pasti Baik Hanya Baik Baik Khair 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 Nah Yang Yang Ketiga Gong Ini Inni Kuntu Mina Zalimin Ngaku Ma Asobaka Min Hasanatin Famin Allah Wa Ma Asobaka Min Sayatin Famin Nafsid Anisa 79 Surat Anisa 79 Kebaikan Apapun Yang Datang Itu Pasti Dari Allah Apapun Bentuknya Dari Allah Tapi Keburukan Yang Menimpa Famin Nafsid Dari Dirimu Sendiri Disini Nih Gongnya Harus Punya Kemampuan Untuk Menyelidiki Ini Dosa Saya Jadi Jadi Kalau Lepas Dari Menyalahkan Orang Mencari Kambing Hitam Atau Apapun Dari Luar Kecuali Ini Pasti Buah Dari Keburukan Saya Disinilah Jelajah Pengakuan Ini Yang Allah Sukai Inna Loha Yuhib Tawabin Wai Yuhib Mutatahirin Jadi Dosa Itu Bisa Mengundang Cinta Allah Kalau Kita Berhasil Ngebuka Ngaku Dan Betul Betul Saya Yang Zolim Ya Allah Ini Sebetulnya Hadirin Yang Allah Sukai Dari Kejadian Pait Itu Kita Mengakui Dengan Jujur Dosa Kita Lalu Mohon Ampun Dan Udah Itu Terbuka Nah Kita Lebih Banyak Mencari Kambing Hitam Padahal The Super Black Kambing Kambing Maksudnya We Are The Super Super Black Kambing Apa Kambing Masa Inggris Sip Ya Terserah Terserah Saudara Jadi Nanti Kita Akan Terus Menangis Bukan Menangisi Masalah Masalah Sudah Begitu Adanya Coba Saudara Ulangan Lalu Tangisi Soal Ulangan Kira Kira-kira Naik Kelas Atau Dikeluarkan Dari Kelas Tidak Perlu Menangisi Masalah Yang Perlu Kita Tangisi Adalah Penyebab Masalah Dosa Kita Terlalu Banyak Waktu Menyalahkan Orang Lain Seakan-akan Kepahitan Itu Orang Yang Berbuat Jelek Ke Kita Benar Ada Orang Yang Zolim Ke Kita Benar Ada Penipu Ada Yang Licit Ada Yang Ngebohong Ada Yang Ingar Janji Benar Ada Yang Zolim Tapi Kan Jatuhnya Kena Ke Kita Itu Adalah Buah Dari Kita Sendiri Perkara Dia Zolim Udah Dapat Dari Perbuatannya Sendiri Tapi Untuk Kita Apa Yang Kita Lakukan Ini Yang Kembali Ke Kita Yang Menjelang Menikah Dia Janji Mau Menikahimu Ternyata Dia Menepati Janjinya Menikah Dengan Kawanmu Oh Ini Kebayang Nyelek Coba Mau Gimana Mendingan Ya Allah Ini Kebayang Remuknya Hati Sambil Menggigit Ujung Bantal Kalau Saran Saya Pas Lagi Nyelek Seperti Ini Jadikan Sabar Dan Sholat Sebagai Penolong Gimana Sabar Tahan Pada Pukulan Pertama Jangan Banyak Reaksi Karena Kalau Pukulan Pertama Berita Atau Kita Meledak Itu Rontok Kesabaran Karena Sabar Itu Pada Sorotan Lampu Pertama Mas Dibalikan Kameranya Ya Nah Napa Apa Milam Itu Bagus Ya Yang Kurang Bagus Lampunya Saya Dari Tadi Sudah Sabar Ya Tapi Lama Lama Tetap Silau Maaf Ya Dimaafin Sudah Mas Harus Sabar Ya Kita Suka Tergesa Gesa Padahal Tenang Itu Famin Allah Al Wal Azalah Bin Shaitun Tergesa Gesa Itu Dari Setan Makanya Kalau Ingin Ingin Dapat Pertolongan Allah Ketika Datang Ujian Itu Tahan Jangan Bereaksi Maksudnya 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 adalah Kendalikan Jangan Sampai Terjadi Kata-kata Tulisan Sikap Yang Tidak Terkontrol Karena Ini Ketidak Sabaran Langsung Nulis Di status Tidak Inilah Akhir Segalanya Ya Allah Hanya Cintamu Yang Asli Selain Kau Pembohong Semuanya Itu Tidak Sabar Karena Orang Yang Tidak Sabar Itu Selalu Ingin Diketahui Orang Penderitaan Dia Tidak Ridho Dengan Ujian Sehingga Dia Umumkan Ujian Itu Ketiap Orang Tahan Lalu Kalau Sudah Ditahan Pokoknya Jangan Sembarang Nulis Kalau Ada Tulisan Yang Nggak Enak Kita Enggak Usah Langsung Dibalas Kalau Mau Dibalas Di Note Aja Balas Tidak Usah Disen Puas Nulis Delete Karena Karena Kalau Reaksi Spontan Cenderung Nambah Masalah Tahan Sabar Itu Adalah Tetap Menahan Diri Supaya Dalam Track Yang Allah Sukai Kalau Nafsu Ingin Cepat Dan Ujungnya Penyesalan Sudah Sudah Itu Salat Perih Awas Jangan Segala Ditulis Jangan Segala Ditelepon Mendingan Tahan Diam Zikir Innalillah Wa Inna Ilai Roji'un Jangan Dulu Ngomong Ke Siapa Siapa Lebih Baik Ambil Wudhu Solat Solat Saya Tidak Husu Solat Saja Allah Tahu Kita Tidak Husu Tapi Lebih Bagus Tidak Husu Dalam Solat Daripada Tidak Husu Dan Tidak Solat Benar Allah Juga Tahu Kita Lagi Nyelek Nyelek Nye Lagi Sepaneng Sepaneng Nye Lagi Getir Getir Tapi Kalau Lihat Kita Ambil Air Wudhu Itu Lebih Bagus Daripada Meluk Bulling Jerit Jerit Tidak Ada Perintah Nya Daripada Ngebentur Bentur Kening Ketemok Kening Nekan Sujud Ini Serius Mau Nangis Nangis Dalam Solat Lebih Bagus Daripada Nga Wib Sendirian Sambil Menjambak Rambut Tidak Ada Sunah Sama Sekali Ambil Air Wudhu Allah Menyaksikan Kita Pergi Ketempat Wudhu Allah Saksikan Perihnya Hati Kita Remuknya Perasaan Nelangsanya Getirnya Nyeleknya Oh Allah Tahu Persis Karena Bikinan Dia Siapa Nyelek Nyelek Hati Kita Kita Juga Tahu Bisa Keselek Seperti Ini Gimana Jalanya Jadi Tertekan Begini Badan Tidak Tertekan Tapi Ada Di Dalam Ini Yang Yang Biasanya Ngomong Yang Pernah Menjiwai Ada Saudara Seperti Yang Berpengalaman Juga Ambil Wudhu Sholat Saja Allah Tahu Dalam Sholat Kita Juga Kemana Mana Pikiran Mikirin Masalah Tapi Sudah Lebih Baik Dibanding Tanpa Sholat Karena Ada Perintahnya Coba Nanti Rasakan Nikmatnya Sujud Nikmatnya Minta Ke Allah Yang Enggak Didapatkan Kecuali Kita Lagi Disimpan Kepahitan Oleh Allah Udah Sholat Apa Istighfar Sholat Dulu Kemudian Toba Nah Disana Nanti Allah Buka Aduh Kalau Allah Ngebuka Hati Kita Bisa Tahu Kejoliman Kita Ke Orang Tua Kejoliman Ke Keluarga Kejoliman Ke Orang Kejoliman Ke Allah Kejoliman Ke Rasul Aduh Itu Kalau Sudah Sampai Si Perih Nangis Itu Udah Beda Nangisi Masalah Dengan Menangisi Dosa Penyebab Masalah Beda Kalau Menangisi Masalah Makin Nangis Makin Nyalak Kalau Menangisi Dosa Makin Nangis Makin Legak Emang Begitu Allah Yang Membuat Sempit Dan Legaknya Hati Hual Hual Hualadzi Angjal Sakina Fikulub Muminin Dialah Yang Menurunkan Sakina Di Hati Orang Yang Beriman Maka Hadirin Kalau Ada Masalah Jangan Dulu Kemana Mana Ya Karena Allah Wah 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 Ma'akum Aina Ma'kuntum Dan Dia Bersamamu Dimanapun Kau Berada Pergunakan Itu Solat Tapi Sekali Lagi Solatnya Seperti Membuka Berankas Ya Membuka Berankas Fokus Tidak Ke Nomor Nomor Pasti Fokus Gak Ada Cerita Berankas Kebuka Diputer Seenaknya Putar Putar Hasilnya Ya Tetap Tertutup Terak 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 Begitulah Allahuakbar Masuk Takbirnya Bismillahirrahmanirrahim Terak Fatihah Bagus Bacaan Pendek Fabi Ayyi Ala Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim Hadirin Harus banyak Nangis Ya Bangun Sepertiga Malam terakhir Usahakan Tidur Jangan terlalu Larut Malam Bangun Nanti Lampu Jangan terlalu Terang Gelar Sejadah Pakai Harum-harum Halo Lihat Halo Melihat Kita melawan kantu Halo Juga tahu Kita ke tempat Wudhu Halo Lihat Kita menggelar Sejadah Halo Tahu Di balik Letihnya Diri kita Kita berusaha Sholat Halo Tahu Bacaan kita Belum banyak Belum Juga Begitu Mengerti Tapi Berusaha Mengerti Halo Mahabijaksana Selesai Sholat Mulai Ingat Rasul Baca Sholawat Mulai Ingat Dosa Keorang Tua Rabbik Firli Wali Wali Daya Warham Kuma Kama Rabbayani Sogiro Buka Mulai Lembaran Lembaran Hitam Lembaran Lembaran Kelam Jina Mata Jina Pikiran Mulai Dibuka Busuknya Diri Kita Apa Yang Allah Lihat Tentang Kita Kemusrikan Kita Hidup Hanya Sibuk Menuhankan Dunia Kemunafikan Yang Hanya Sibuk Membangun Topeng Bagus Bagus Padahal Isinya Busuk Kalau Sudah Bisa Sambil Duduk Astagfirullahaladzim La La Ilaha Ilaha Anta Subhanaka Ini Kuntu Minal Zalimin La Ilaha Ilaha Anta Subhanaka Ini Kuntu Minal Zalimin Wongkar Kezoliman Kezoliman Kita Mudah-mudahan Allah Yang Mahat Tahu Ihtiar Kita Dibuka Hati Kita Untuk Jujur Melihat Masyiat Yang Berulang Ulang Melihat Kemusrikan Kemunafikan Kefasikan Kalau Allah Memberikan Nikmatnya Berlinang Air Mata Itu Nikmat Tidak Tara Tambah Lagi Nikmatnya Bersyukur Allah Lihat Walaupun Kita Busuk Berlumur Dosa Ditutupi Aib Orang Menghormat Orang Menyalami Itu Pun Bisa Menjadi Sumber Air Mata Seperti Itulah Hadirin Harusnya Sepertiga Malam Terakhir Nanti Kalau Doa Insyaallah Doanya Dikabulkan Oleh Allah Karena Memang Kunci-kuncinya Sudah Kita Gunakan Sebagaimana Mestinya Masya Kita Coba Doa Nabi Yunus Sama-sama La Ilaha Ilaha Anta Silahkan Subhanaka Inni Kuntu Minad Zalimin Zalimin Ilaha 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 Anta Subhanaka Inni Kuntu Minad Zalimin Alhamdulillah Alhamdulillah Sambil Jalan Sambil Duduk Di Bis Di Angkos Sambil Naik Motor Terus La Ilaha Anta Tidak Tuhan Selain Engkau Ya Allah Subhanak Masuk Engkau Saya Yang Zalim Ya Allah Saya Manusia Zalim Saya Manusia Pengani Ya Allah Saya Manusia Keji Saya Manusia Kotor Terus Adilin Mungkin Di Bali Film Air Mata Berlinam Dan Allah Suka Allah Suka Sekali Kepada Orang Orang Yang Toba Selebihnya Nanti Allah Yang Membuka Jalan Keluar Percayalah Hadirin Kalau Orang Sudah Mengakui Dosa Melihat Dosanya Seperti Gunung Yang Akan Rubuh Menimpanya Sesungguhnya Allah Amat Mencintai Orang Yang Bertobat Dan Mencucikan Diri Jangan Takut Oleh Dosa Yang Sudah Terjadi Kalau Tobat Maka Akan Bertemu Dengan Ampunan Allah Yang Maha Dasyat Takut Dosa Dosa Kecil Yang Sengaja Kita Lakukan Karena Boleh Jadi Kita Mati Dalam Kedan Melakukan Dosa Terima Kasih Jangan Terlalu Malam Alhamdulillah Dan Isi Kalau Sudah Penuh Bisa Beritahu Kasihkan Ke Siapa Yang Memang Memerlukan Yang Penting Isi Tapi Kalau Dikumpulkan Mudah-mudahan Banyak Orang Yang Jadi Penghapal Quran Rumah Sakit Orang Sakit Terbantu Masjid Dan Sebagainya Ini Kotak Kecil Ini Mungkin Satu Saat Satu Triliun Dari Ini Mudah Bagi Allah Terima Kasih Kawan-kawan Mau Bersedekah Sambil Kita Baca Ayat-ayat Quran Bersedekah Ya Al-Fatiha Wa'udzubillahimilashaytanirradim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Sirata Al-Mustakim Sirata Al-Ladzina Al-Amdulillahirrahim Ghayri Al-Mustakim 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 Amin Ya Allah Ayat Kursi Allah La Ilaha Ilaha Al-Huwa Al-Hayyul Al-Qayyum La Takhuduhu Sinat U'an-Mustakim Al-Mustakim 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 لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعود برب الفلق من شر ما خلق ومن شر قاسك إذا وقب ومن شر النفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعود برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخنس الذي يوسوس في شدور الناس من الجنة والناس اللهم صلي على سيرنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين قدرين محمد وصحابه أجمعين اللهم 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 محمد وصحابه أجمعين لا إله إلا إلا أنت سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّلِمِين اللهم محمد وصحابه أجمعين اللهم محمد وصحابه أجمعين اللهم محمد وصحابه أجمعين اللهم محمد وصحابه أجمعين Ingatlah dosa kepada orangtua yang air susu dibalas air. Istighfar yang hidupnya sering menzolimi ibu, bapak. Yang jarang tersenyum. Yang selalu hitung-hitungan. Yang menelantarkan orangtuanya. Istighfar hadirin. Yang zolim kepada ibu. Zolim kepada bapak. Boleh jadi hidup kita kelam. Menjadi banyak musibah. Buah dari dosa kepada orangtua. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang hidupnya kotor. Yang matanya berjina. Astagfirullahaladzim. Yang pikirannya kotor. Yang tubuhnya kotor. Istighfar yang mengambil harta haram. Memakan harta haram. Yang memberi nafkah keluarganya dengan harta haram. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Yang jolim kepada keluarga. Yang jolim kepada kaum do'afa. Yang jolim kepada orang-orang yang berbuat bayi. Allahumma salli wa salli wa salli wa salli wa barikala sayyidina Muhammad. Ya Allah. Rabbana zolamna anfusana. Wa ilam tagfirlana. Wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma salli wa 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 sall Allahumma Allahumma inna nas'aluka khusna ala khatima wa na'udhubika min sungil khatima Allahumma gfirlana wa liwalidina wa rahmumum amma rabbawna sigara Ya Allah jadikan saat ini saat mustajab doa Kabulkan doa-doa kami ini ya karim Engkau maha mendengar, maha menatab Hadirin silakan doa lah masing-masing Allah pasti mendengar tiap doa Allah janji doa bisa jadi jalan berobaknya takdir Allah tidak pernah bohong, janjinya pasti Amin ya Allah Jangan ragu-ragu hadirin Allah tidak pernah mengingkari janjinya Selama inipun Allah selalu berbuat baik Betapapun kita buruk Amin ya Allah Ya Allah kuatkan iman kami Berikan kesanggupan menghindari masyiat ya Allah Menjauhi dosa Bersihkan kami dari kemusyrikan ya Allah Allahumma inan na'udu bika min'an nusyrika bika syai'an na'lamu Menustagfiru kalima la'na'lamu Allahumma ya karim Berikan pendamping yang merindukannya ya Allah Jodoh yang penuh berkah Rumah tangga sakina Keturunan soleh soleh hafiz hafizah Cukupi kami hanya dengan rizki yang halal barokah ya Goni Lepaskan kami dari hutang ya Razak Jangan biarkan kami mati membawa hutang Ya Allah berikan kepada kami nikmatnya ibadah Tubuh sehat walafiyah Berikan kepada kami ya Allah Doa-doa yang kau ijabah Undang kami semua kebaitullahmu ya Rab Jadikan haji hajah mabrur-mabrurah Ya Allah istiqomahkan Allah marzuknal istiqomah Allahumma gfirlil mu'minin wal mu'minat Wal muslimin wal muslimat Al-ayyai min kumbal amwat Allahumma a'izal islam wal muslimin Allahumma ansur mujahidin fiku limakan Rabbana a'atina fiddunni hasanah Wafil akhirati hasanah Waqina azaban nar Subukana rabbika rabbil a'izati amma yasekun Wassalamun alam mursalin walhamdulillah Teruslah hadirin kurangi bicara Yang tidak perlu berbanyaklah zikir Istiqomah doa Nabi Yunus Terus Allah pasti melihat siapa yang terus berusaha Mengingat dosa dan menyebut namanya Mudah-mudahan Kita istiqomah di dalam tobat Istiqomah dalam zikir Istiqomah dalam taat Sambih husnul khotimah Terima kasih hadirin sekalian Mari kita tutup doa akhir majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu ala ilaha ila anta Astagfiru kaw'atubu ilahi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh